Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Tajir melintir, menu makanan Cristiano Ronaldo tetap sederhana. Meski berstatus sebagai mega bintang sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo ternyata hanya mengonsumsi menu makanan biasa yang sehat. Cristiano Ronaldo kembali ke Manchester United pada usia 36 tahun. Meski begitu, kebugaran penyerang timnas Portugal itu tidak perlu diragukan lagi. Ia masih bertahan di level tertinggi sepak bola. Prestasi dan rekor demi rekor di cetak Cristiano Ronaldo, terbaru adalah pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah di level internasional. Kayuhan 111 gol bersama Portugal yang melampaui catatan Ali Daei, 109, membuat nama Ronaldo tercatat di buku rekor dunia menggeser legenda timnas Iran itu. Terlepas dari itu, kondisi fisik yang bugar Ronaldo tentu tak lepas dari pola hidup sehat yang dijalankinya. Bahkan meski memiliki kekayaan melimpah, tidak ada makanan mahal yang dikonsumsi Ronaldo untuk mendapat kondisi fisik yang sempurna. Hal ini diungkap oleh mantan koki pribadi Ronaldo, Giorgio Barone yang membeberkan menu diet mantan mega bintang Real Madrid dan Juventus itu. Barone adalah pemilik restoran terkenal di Sardinia, Italia yang memasak untuk Ronaldo setelah ia bergabung dengan Juventus pada 2018 lalu. Tak ada makanan mahal, yang ada makanan sehat. Saya selalu menggunakan bahan alami dan organik, ucap Barone dikutip dari Mirror. Beberapa jenis yang saya pakai biasanya ikan, ayam, rusa, telur, alpukat, minyak kelapa dan nasi hitam. Seseorang perlu merawat tubuh mereka layaknya merawat sebuah Ferrari, imbunnya. Menurut Barone, bintang baru tapi lama Manchester United itu sangat menghindari gula, lemak dan karbohidrat ketika mengonsumsi makanan. Ronaldo dinilai lebih menyukai diet kaya protein, dan sangat menyukai ikan, protein tanpa lemak, salat hingga biji-bijian. Namun begitu, konsumsi makanan sehat tak cukup bagi Ronaldo memiliki tubuh yang bugar karena ia juga rajin berlatih dan berolahraga secara rutin. Saya selalu memasak menggunakan minyak kelapa, selain itu sangat penting untuk mengonsumsi banyak air, ujar Barone. Semua itu tentu harus dikombinasikan dengan latihan rutin. Disertai dengan istirahat yang cukup, hal itu sama pentingnya dengan latihan dan pemenuhan nutrisi. Ronaldo juga selalu mengonsumsi makan malam saat tidak terlalu larut, tukasnya.